Halo assalamualaikum sobat semua kembali lagi di ISP channel info sederhana dan bermanfaat di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya akan pergi ke kantor samsat online untuk membayar pajak kendaraan promotor seperti apa prosesnya pembayaran pajak di kantor samsat online nanti ikuti terus ya ISP channel oke sobat semua sekarang saya sudah berada di depan gerbang menuju samsat online dimana samsat online ini terdapat di dalam kantor area kejamatan Sokaraja yaitu sebelah timurnya kota Purwokerto letak samsat online yang menyatu dengan kantor kejamatan Sokaraja itu tidak jauh ya dari lampu merah sebelah jembatan Kaliblus Sokaraja tepatnya dari lampu merah jembatan ke timur oke sobat semua kita sudah masuk ke dalam untuk posisi samsat online nya adalah di depan sana dari pintu gerbang maju dikit sebelah kiri ini area parkirnya cukup luas ya oke sobat semua kita akan masuk saja ke dalam namun sebelumnya kita lihat dulu ini adalah tempat parkir untuk sepeda motor atau roda 2 bisa sobat lihat ini adalah jam bukanya tertera di pintu masuk ya oke kita akan langsung saja masuk ke dalam bisa dilihat ini sudah ada ya beberapa orang antri untuk membayar pajak kendaraan bermotor pertama-tama kita siapkan dulu hanya melayani pembayaran pajak motor tahunan ya jadi bukan untuk empat tahun kalau empat tahun kan itu harus ganti STNK ataupun juga plat nomor ya jadi nggak bisa disini kalau untuk pajak empat tahunan atau pas ganti STNK dan juga plat nomor itu harus ke samsat pusat atau wilayah oke sobat nama saya sudah dipanggil dan saya harus maju ke depan untuk melakukan pembayaran lamanya waktu yang dibutuhkan itu tergantung antrian ya kalau saya tadi kurang lebih sekitar 5 menit kurang lah sudah selesai prosesnya terima kasih pak oke makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati